Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpecaya, hari ini ada 4 berita yang mengejutkan, sebelum mimin bacakan berita, mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like serta komen, oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Aliyah Masait tak beli rumah jelang nikah dengan Tarik Halilintar, ngaku ogah kangen suami. Sejak Tarik Halilintar menunjukkan keseriusan hubungannya dengan Aliyah Masait untuk naik ke pelaminan, sejumlah netizen mulai mengembuskan isu-isu miring, salah satunya terkait keputusan Aliyah Masait yang tak kunjung membeli rumah. Bahkan, beberapa di antara netizen ada yang berceloteh membandingkan Aliyah Masait dengan mantan Tarik Halilintar, Fuji, yang sudah membeli rumah sendiri untuk masa depannya. Terkait hal itu, rupanya Aliyah Masait memiliki alasan yang kuat. Dalam perbincangan dengan Rafi Ahmad, Aliyah Masait akhirnya menjelaskan bahwa dirinya merupakan salah satu tipe wanita yang memilih untuk tinggal di rumah suaminya setelah menikah, sehingga, membeli rumah sendiri bukanlah suatu keharusan baginya. Aku itu lebih kayak gini, kalau cewekan biasanya pindah ke rumah pasangannya, ucap Aliyah Masait membuka penjelasan saat berbincang di kanal Youtube Rans Entertainment, dikutip Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, Aliyah Masait selama ini tinggal bersama ibunya, Reza Artamevia dan kakaknya, Zahwa Masait. Jalan dipinan tarik, Aliyah pun menyatakan bahwa dirinya sudah siap untuk tak lagi tinggal dengan sang ibunda. Sekarang aku tidur di kamar aku itu kayak, berapa hari lagi sudah mau faruel dengan ibunda, terus, gue udah enggak seatap lagi nanti sama nyokap gue, ungkap Aliyah Masait dalam kesempatan yang sama. Aliyah Masait juga menyiratkan bahwa keputusannya untuk tak lagi tinggal bersama ibunda sudah direncanakannya sejak lama, ia juga tak ingin memendam rasa kangen yang panjang dengan suaminya kelak. Aku kan memang sengaja mau berpisah tuh setelah menikah, karena, enggak mau kangen gitu, ucap Aliyah terus terang. Tarik Halilintar dan Aliyah Masait diketahui sudah mengajukan surat rekomendasi untuk menumpang nikah. Hal itu diungkap Kepala Kantor Urusan Agama, Kua, Calabi M. Ak. Ia mengungkapkan bahwa keduanya akan menikah di luar wilayah Kebayoran Lama, Jakarta. Persyaratan untuk nikah salah satunya kan harus rekomendasi nikah ya, yang pasti udah diurus, dan rekomendasi nikah, ungkap Calabi kepada pewarta di kantornya. Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, beliau menikah tidak di daerah Kebayoran Lama, tapi wilayah luar. Masalah persyaratan insya Allah sudah dibuat untuk rekomendasi nikahnya di tempat lain, Calabi menambahkan.